Masa acara di Kemen Humas seperti apa sih mungkin? Ya kemarin itu maunya emang benar-benar acara Kemen Humam Sama kayak yang pas bulan kuasa itu Cuma lokasinya berbeda dan memang acaranya itu acara apa ya? Kayak temu bisnis gitu loh Dan Kemen Kareto hadir atau tidak? Ya aku hadir karena kebetulan aku diundang Kemen Humasnya Gitu dikasih tau bahwa Sindur Rock Band Yang dimana Kak Zul kenaung disitu ya di lapas itu Bentar 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 ada yang dalam Apa itu tadi dimana ya? Sindur kan? Kalau Sindur diundang sama Kemen Kungham Jadi lapas apa band lapas gunung Sindur itu dipanggil kesana Terus Kak Zul kan di apa Sindur Rock Band itu kan dia mengganggap sama keyboard Jadi yaudah sekalian keluar Kazo dan Cip Pilihan dipanggil Kondisi sendiri seperti apa mungkin? Kondisinya? Alhamdulillah sehat banget Kondisinya dikawal gitu artinya Depan belakang tuh udah pengawalan dari lapas Iya dari lapas gitu Maret itu sering tampil di Kemen Kungham itu Emang agenda rutin dari Kemen Kungham? Maret itu butuh band Dan dari lapas gunung Sindur diundang ya ya Maret itu liput keluar Gimana Mbak? Akhirnya maksudnya suami masih bisa berkarya gitu walaupun masih Seneng banget pastinya Apalagi kan kegiatan yang apa sih membantu waktu Ya sebenernya membantu kegiatan di lapas ya Tidak katanya ada remisi tambahan dari itu Jadi ya sekurah Alhamdulillah dia mau berkarya lagi Dan mau apa? Membagikan apa sih namanya Pengetahuan dia di dunia musik gitu sama temen-temen di lapas Untuk indikasi sendiri apa Kak Ju? Gimana? Sering ketemu Mbak? Mungkin sendiri-sendiri salju jemuk atau jemuk? Aku tergantung Mbak kalau misalnya Karena ini kan jauh ya jaraknya ya Sejam lah dari rumah Kalau misalnya aku lagi gak ada job di hari Sabtu Aku kesana Ke lapas bumi-sidur gitu Kalau lagi kayak keluar momen kemarin gitu Ya Itu juga jadi momen ke semua anak rakyat sama anak rakyat Lepas rindu gitu Iya iya Karena kan disitu juga anak-anak bisa dibawa kan Jadi udah sekalian Karena kebetulan juga Udah dua bulan gak ketemu sama bapaknya Nah Ada undangan buat kesana yaudah Dan pas saya juga dapet jobnya Karena makeup-nya makeup adat Batak Jadi kan Dimulai itu dari jam 2 malem ya Jadi gelarnya lebih cepet di jam 5 Jadi aku habis makeup langsung ke JF Spok Gue gak kanya Itu ada komunikasi gak? Ya tergantung jadwal komunikasinya dari sana Dari lapas Karena kan disana bisa via zoom juga Tapi kebanyakan sih Ini saya cari dari petugas Tanya Kak Udah gue lagi ngapain gitu Boleh gak saya suri Berarti kak ini dalam Aku kurang tahu Berapa tahunnya semua ya Katanya dia dapat revis Di lumayan lah Tahun ini Berarti ini ditegaskan Kalau kemarin itu bukan bebas ya? Iya bukan bebas Itu izin dari Kemen Punggang juga Dan udah melalui Apa sih namanya Assessment ya Jadi Semua pengundi lapas yang punya Apa sih Talenta disitu ya Kayak bermusik Itu punya kesempatan buat keluar gitu Apalagi kalau udah diudang sama Kemen Punggangnya Tapi kak gue Terimu perform keluar gak kak Kalau Ini udah perform ketiga Jadi Pertama itu pas bulan puasa Ya kan Bazar Darmawar kita Kemen Punggang Terus Yang kedua kemarin itu Tembus di Sendir JX School Terus Yang ketiganya Di hari Mingunya Di tanggal 6 Dia festival musik Di Kanduil Kemen Punggang Punggang Kandung Anak-anak Dan reaksi mereka Ketika ketemu ayah Gimana sih Ya Seneng banget Apalagi kan memang Suasananya Suasananya berbeda ya Beda kayak yang Dilapas gitu Yang lebih tertutur Nah Ini kemarin dia lebih Tersuka gitu Jadi Lebih banyak bercanda Gimana sih Ada permintaan dari Jules sendiri mbak Ketika Pertemu Ada permintaan dari Jules sendiri Kalau makan kesukaan Atau apa gitu Enggak ada Cuma saya sekarang Dikasih tugas Sama Kalsul Karena kan Dia Manggung itu Kadang mega gitar Apalagi kalau Nggak bawa perform Namanya Dia pengisitar Nah itu dia Minta gitarnya Yang kemarin Dijual Dan digadai Gimana caranya Bisa balik lagi Karena emang ada Beberapa gitar Yang saya gagai Dia minta Tidak Ayo dong Ma Ditebusin Biar nanti Kalau aku potong tuh Nah Ibu kena kan Terbatasan mungkin Alat musuhnya Kurang bagus Jadi dia Agak sedikit Enggak pede Tapi karet itu memang Gerti? Belum Belum Ada sih Yang saya berusaha Gimana Tembusnya Cuma Nunggulin dana Misalnya kan Enggak Sedikit Berapa saat itu dijual Ada yang Rp. 9 juta Ada yang Rp. 5 juta Terus Ada juga sih Yang satu itu Di bone Di bone itu Saya mau Nambil panjang waktu Dia mau nganggung Itu kan ditahan sama Imo-nya Gitarnya Itu kan tidak aku bayar Waktu itu sekitar 2 puluh Nah ini Sisa sedikit Makanya saya minta kemarin Telepon Imo-nya Untuk Siapin gitarnya Cuma Ternyata gitarnya Sama dia Jadi kayak Gimana ya Saya disuruh nambah lagi Buat Buat Apa Buat Bagaimana caranya dia Bisa ambil lagi Sama tangannya Gak pengaruh Menurutin dulu Selamat ikmairan Apa aja sih yang diobrolin Apa Apa Intensitas jenguk Gak selingin Setiap hari Apa aja sih yang diobrolin Sama-sama Aku sih Pas disana itu Malah Susah ngobrolnya Karena Sedikit-sedikit tuh Petugas muka foto Terus kayak Ya Apa Abis mangung Terus turun lagi Apa Di ruang tumbuh Gak ada petugas Jadi jarak Enggak ini sih Enggak pasti Paling ya Bikit-bikit doang Yang biasa-biasa Di Jack Espoi itu Undangan dari Kemen Pungham Berarti tidak ada bayaran Enggak ada bayaran Itu acara amal Cuma ya Ya Dia sih bilang Ini udah Bayaran paling mahal Sebenernya Selama dia manggung Ini paling mahal Karena dia bisa Artinya udah bisa lihat Jalan tol Bisa lihat Mobil-mobil yang baru Apa reaksinya ketika begitu? Heran 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 atau Ya seneng banget Perubahan gitu kan Ada perubahan Perubahan dari kantor Ya perubahan-perubahan Di luar Di luar Di luar Di luar Di luar Di luar Sudah banyak yang berubah Di jalan tol Sudah banyak jalan tol Sudah banyak jalan tol yang baru Terus kayak Ada mobil kecil Lucu banget Jadi ya Alhamdulillah Terus berubah banget Kira-kira Bebasu sendiri Sisa hitungan masa tahan Si Enggak tahu Enggak tahu Cuma Yang mudah-mudahan Gak lama lagi Mereka kewain Ini ada kabarnya Mau ada event Kalau tampil hari Masih bajunya Belum ada Kalaupun ada Biasanya di dalam lapas Kayak Ini kan 1710 Biasanya ada acara Di lapas Gitu Ada acara di lapas Yang paling Manggungnya di lapas Berkira yang bebas Kemudian Dua Atau tiga tahun lagi Enggak tahu Mudah-mudahan setahun lagi Amin Cuma ya Mudah-mudahan Mas Belain aja Biar cepat pulang Saya juga enggak tahu Berapa lama lagi Tapi pengurusan-pengurusan Ke surat Cepat bebas itu Sudah Sudah dilakukan Belum Kalau kata Bapak saya Dicoba Nanti Tahun depan Atau Tahun Yang akan datang Kak Retno Selama di dalam Ini kan Perubahan apa sih Yang signifikan dirasakan Mungkin Dari obrolan Ataupun Badan Ini sih Fisiknya lebih Lebih gemuk Lebih berisi Lebih Lebih Kalau untuk Obrolan Sendiri Ya Biasa aja Ada keluhan Keluhan Ya paling Mungkin wajar ya Di sana itu kan Namanya lapas ya Baru-baru Suka itu Satunya apa Gatel Gatel Makanya kadang Kalau misalnya Aku ke sana Terus Dia kebetulan ada ini Gatel Nanti kalau datang disini Bawain obat Gatel Bagian